Baiklah dadek, disini kakak akan menjelaskan tentang persamaan linear 1 variable Jadi persamaan itu memang ada tanda sama dengannya Kalau tidak samaan, memang tandanya tidak sama dengan Persamaan itu berarti ada sama dengannya, linear itu berarti pangkatnya itu pangkat 1 Tidak ada yang pangkat 2, pangkat 3 tidak ada Satu variable, memang variablenya ada 1 Kita gunakan variable disini adalah X misalkan Contoh begini Misalkan 2X-4 sama dengan 0 Tentukan nilai X-nya berapa Nilai X-nya berapa Ini, kalau guru-guru di kelas biasanya pindah ruas Konsep dasar, saya ajarin konsep dasarnya dulu Persamaan itu ketika ruas, ini namanya ruas kiri Kemudian sama dengan ini adalah ruas kanan Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, sama dengan Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan Ruas kiri diperlakukan apapun ketika sama ruas kanan diperlakukan apapun yang sama itu tidak masalah Contoh misalkan ruas kiri tak tambah 8, ini tak tambah 8, ruas kanan tidak masalah Harus sama, yang penting sama Saya kalikan 12, ini saya kalikan 12 Harus sama, itu tidak masalah Saya kuadratkan, ini saya kuadratkan, tidak masalah Saya akarkan, saya akarkan, tidak masalah Jadi yang penting, perlakuannya sama itu boleh Itu asalnya Oke ya, saya perlakukan sama, misalkan ini Saya ingin hilangkan 4 Saya tambahkan 4, berarti disini juga saya tambah 4 Begitu Oke ya, ini kan dikurangi 4 tambah 4 kan habis 0 Ini tak tambah 4 Disini tak tambah 4, disini tak tambah 4, itu boleh Berarti tinggal 2x, negatif 4 ditambah 4, itu habis 0 ditambah 4, itu 4 Kemudian sini, saya bagi 2 Ini juga saya bagi 2 Kenapa? Target saya ingin x 2x dibagi x, sudah materi pembagian, berarti ini masih x 4 dibagi 2, itu 2 Berarti ketemu x sama dengan 2 Ini adalah yang dasar Cara penjelasan yang dasar Tapi kalau misalkan mau pindah ruas, ya boleh 2x dikurangi 4 sama dengan 0 Pindah ruas, negatif 4, pindah ruas jadi positif Jadi ini 0 ditambah 4, jadinya 4 positif, boleh Kemudian ini, x-nya pindah ruas Eh, 2-nya pindah ruas Ini menjadi, karena ini dikali menjadi bagi X sama dengan 2, 4 bagi 2, 2 Boleh seperti ini Yang diajarkan di sekolahan, biasanya yang model ini Tapi pada prinsipnya yang dasar, itu adalah model yang ini Ini dasar Oke ya, ini adalah materi yang dasar Bagaimana kalau pengembangan soal sekarang? Oke, saya kembangkan soalnya Nanti saya kerjakan dengan 2 cara, ya Ini yang dasar, kemudian ada yang pindah ruas, pindah ruas Misalkan saya kembangkan 8x plus 7 Dikurangi 6x Plus 13 Misalkan Sama dengan 0 Tentukan nilai x-nya Ini Pengoperasian ini sudah terajarkan di penjumlahan pengurangan suku-suku untuk aljabar 8x Negatif 6x Saya dekatkan 7 13 Saya dekatkan yang x sama x Yang tidak ada x-nya Tidak ada x-nya 8x dikurangi 6x itu 2x 7 ditambah 13 itu adalah 20 Begini Oke, 2x tambah 20 sama dengan 0 Ini, kalau yang dasarnya Saya mau menghilangkan 20 Berarti ini Saya kurangi 20 Di sini juga saya kurangi 20 Saya kurangi 20, kurangi 20 kan habis Yang sini saya kurangi 20 Sini juga saya kurangi 20 Jadinya Ini habis 0 Ini jadi min 20 Saya mau ini itu jadi X saja Berarti ini saya bagi 2 Ini juga saya bagi 2 2x dibagi 2 itu adalah X Min 20 bagi 2 itu adalah Min 10 Ketemunya adalah X sama dengan Min 10 Sekarang, kalau yang pindah ruas Yang ini caranya Langkah ini sama Tinggal yang dari sini 2x ditambah 20 Sama dengan 0 Pindah ruas 20 pindah ruas ke sana Jadinya Min 20 2x Xnya pindah ke sana Jadi dibagi Ini kali Menjadi bagi Bagi 2 Jadinya min 10 X sama dengan min 10 Begitu Oke Variasi soal Variasi soal Ini gampang Variasi soal Variasi soal Misalkan Misalkan Sini ada Sini ada Misalkan 3x Min 6 Sama dengan 4x Plus 9 9 Misalkan gini Berapakah nilai X Oke ya Saya menggunakan cara yang pertama Yang tidak pindah ruas Tapi Perlakuan yang sama Saya mau menghilangkan Negatif 6 Dengan cara Saya tambah 6 Negatif 6 tambah 6 Kan habis Atau 0 Ini juga Saya tambah 6 Saya tambah 6 Saya tambah 6 Ini Oke ya Ini habis Ini masih 4x 9 tambah 6 Itu 15 Oke Saya mau menghilangkan 4x ini 4x hilang Berarti saya kurangi 4x Berarti ya Disini itu Saya kurangi 4x 15 nya tetap Saya kurangi 4x Sebelah sini juga harus Saya kurangi 4x Begitu 4x kurangi 4x Itu habis 3x dikurangi 4x Itu masih ada Negatif x Ini masih 15 Begini Biar Apa namanya Positif Negatif x Saya kalikan Min 1 Ini juga Saya kalikan Min 1 X nya Saya kalikan Min 1 Jadi x Saya kalikan Min 1 Jadi min 15 Ini adalah Jawabannya Saya kali Min 1 Perlakuannya ya Ini saya kali Min 1 Ini juga Saya kalikan Min 1 Min 1 Kali min x Itu x Positif 15 kali Min 1 Itu min 15 Ini kalau cara Pelakuan yang sama Itu prinsip dasar Sekarang Kalau yang model Pindah ruas 3x min 6 Sama dengan 4x plus 9 Model pindah ruas Min 6 Saya pindah ke sana Negatif Saya pindah Berubah jadi Positif 6 4x Positif Saya pindah ke sana Jadi Negatif Positif Pindah jadi Negatif Negatif ini Pindah jadi Positif 4x nya Sudah pindah Tinggal 9 Tambah 6 15 3x Dikurangi 4x Itu min 1x 15 Oke Ini saya pindah ke sana Ini saya pindah 15 Pindah ke sini Jadi min 15 Min x Pindah ke sana Jadi positif X Saya tulis ulang X sama dengan Min 15 X sama dengan Min 15 Saya baca dari kanan ke kiri X sama dengan Min 15 X sama dengan Min 15 Sama Ini Ini cara yang Perlakuan sama Ini cara yang Pindah ruas Satu soal lagi Yang lebih Itu lagi Lebih kompleks Satu soal Misalkan 2 kali 4x Min 5 Ditambah 3 kali Misalkan 2x Plus 6 Ya boleh lah Sama dengan 8x Min 12 Misalkan Gini Gini aja Jangan 8 Angka yang lain aja 7 aja Min Tentukan nilai x Dari ada persamaan Yang macam-macam ini Persamaan Saya mau Ngerjakan Dengan cara yang Sebelah sini tadi Pindah ruas Pindah ruas Tapi ini saya kalikan dulu 2 kali 4x 8x 2 kali Min 5 Min 10 3 kali 2x Plus 6x 3 kali 6 Plus 18 Tetap 7x Min 12 Yang x Saya kumpulkan disini Yang tidak ada x Saya pindah ke sana 8x Tetap disini 6x Tetap disini Yang ini saya pindah ke sana 7x Saya pindah ke sini Jadi negatif 7x Oke Sama dengan Sama dengan Negatif 12 Tetap Negatif 12 Ini yang belum tak tulis Negatif 10 Pindah ke sana Jadi plus 10 18 Pindah ke sana Jadi min 18 Sekarang 8x Tambah 6x 14x 14x Dikurangi 7x Jadi masih 7x Positif Negatif 12 Ditambah 10 Itu negatif 2 Negatif 2 Negatif 18 Negatif 20 Utang 12 Nyawurnya 10 Masih punya utang 2 Utang 2 Ternyata utang lagi 18 Utangnya 20 Tujuhnya Pindah ruas Karena ini kali Jadinya bagi Min 20 Dibagi 7 Karena ini pecahan Tidak bisa kita operasikan Jawabannya adalah X Sama dengan Min 20 Per 7 Ini adalah Materi Untuk persamaan Linear Satu variable Jika adik-adik Ada Pertanyaan Tentang Materi ini Silahkan ditanyakan Nanti akan Saya bahaskan Semoga Materi ini Bisa Bermanfaat Terima kasih Amin Terima kasih Sampai jumpa